Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Di mana di dalam perbincangan terkait itu ada salah satu ayat yang kemudian dihadirkan oleh salah seorang narasundur Yaitu ayatnya ada di surat Surat Arun ayat 41 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 semua unsur-unsur yang terkait dengan kerusakan tersebut menimbulkan kerugian dan kerugiannya bukan sedikit besar Alhamdulillah beberapa kali kita diminta Rasjuwanda menugaskan salah satu persennya untuk melakukan perhitungan seberapa besar sebetulnya kerugian yang dapat ditimbulkan dari akibat sebuah kerusakan nah kerusakan ini itu bisa disebabkan oleh dua yang pertama akibat manusia yang kedua akibat alam tetapi kemudian akibat alam ini pun sebetulnya juga ulah manusia juga kita ambil contoh begini kalau kita bicara terkait dengan bagaimana daerah hulu misalnya di puncak kemudian hubungannya dengan daerah hilir yang ada di Jakarta misalnya ini akan nampak sebuah kerusakan yang di depan mata misalnya baru itu sekalian dahulu yang terutama bagi kita yang hadir di Bogor ini dari sejak kecil kita bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan sungai itu yang jernih yang bisa dinikmati untuk kegiatan berenang kalau bahasa Sunda itu ngalur gitu ya pakai ban dari dari satu area area alat tentu yang tentu saja mengarah pada yang dataran yang lebih rendah dengan ban dan itu kita masih mendapati sungainya itu cerli bahkan di beberapa daerah menurut saya sendiri memanfaatkan keberadaan sungai itu untuk tempat nyair ikan kalau bahasa Sundanya nyairnya juga pakai pakai tangan gitu dan tangannya itu masih dapat namanya itu bender kalau bahasa Indonesia nyapat kandunis lupa namanya bender dan itu yang kece-kece itu ikan hias bahkan saya ingin sampaikan adalah terjadinya kerusakan dimulai di daerah puluh ini adalah perambahan hutan ataupun penebangan penebangan yang dilakukan oleh atau untuk peruntukan lain contoh misalnya peruntukan untuk perumahan untuk pila dan sebagainya sehingga membuat tutupan lahan yang ada di daerah kegudungan ini berubah fungsinya padahal dengan daerah kegudungan ini mestinya di tanda kredit dikonsertasi dilindungi kenapa karena salah satu bagian yang tidak terpisahkan adalah hadirnya air yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh manusia tidak usah kita jauh-jauh misalnya beberapa produk air mineral itu sumbernya itu pasti mendekat ke daerah gunungan kenapa seperti itu karena daerah gunungan yang baik yang masih terkelola dengan baik dia masih bisa memberikan fungsi untuk menyediakan air kenapa makanya kenapa bahwa sekalian kalau kita naik misalnya naik ke bucat gunung gitu ya nah di tempat tempat tertentu yang terutama ada daerah-daerah selainya masih kita bisa lihat ada mata air mata air mata air mata air kecil yang kemudian dia menjadi manfaat bagi manusia nah kerusakan yang terjadi dimulai dari ini berdampak besar mengapa karena tidak ada tahanan yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh akar-akaran ya akar-akar dari pohon yang ada di apa daerah gunungan ini yang sudah Allah berikan apa fungsinya untuk bisa mencengkram tanah begitu sehingga si tanah ketika terjadi hujan maka langsoran itu pasti akan terjadi karena tidak ada penahan tadi satu longsoran bisa terjadi longsor itu kemudian masuk menjadi sedimen ke daerah sungai lalu yang lain misalnya apa namanya terjadinya kolum airnya jadi berkurang karena biasanya kalau hujan kalau masih ada pohon-pohonan dia bisa masuk lewat mengurung batang-batang luar sampai keakar kebus bau nah ini terjadi ketika terjadi kemudian sedimintas di beberapa sekalian itu dibawa oleh air ini menuju daerah kudir makanya apa namanya beberapa teman kita beberapa saudara kita di Jakarta itu anak kudir khawatir ketika terjadi hujan yang begitu lebat di daerah bogor karena daerah bogor pasti akan membawa luruhan-luruhan berupa tanah-tanah yang kemudian bisa membuat daerah mereka terbanjir karena apa karena ada fungsi misalnya sungai yang tadinya muslimnya dalam akibat ada sedimentasi menjadi sedikit menjadi dan yang tadinya dia kapasitas airnya 100 kemudian dipenuhi dengan sedimentasi dia berkurang jadi hanya 80 padahal airnya ketika terjadi hujan tetap 100 maka kekurangan kelebihan 20 itu akan keluar dan itu menjadi banjir bahwa rindu sekalian betul-betul nampak bahwa Allah sudah memperingatkan kepada kita semua apa-apa yang dilakukan oleh manusia ini itu akan berdampak kepada dirinya dan Allah ingatkan kepada kita semua sehingga apa yang harus dilakukan adalah kita bersama-sama untuk mencoba membangun sebuah sistem pengolahan yang baik terhadap pengolahan mulai dari kulu sampai dengan kehibit nah kerusakan ini berdampak luar biasa dan itu membangun sebuah keniscayaan akan kemungkinan minimal kemungkinan itu adalah berupa hilangnya kesempatan orang untuk memperoleh manfaat dari keberadaan ekosistem berada hutang ekosistemnya yang hutangnya kemudian dipotong ataupun di dijadikan sebagai peruntukan lain maka kerugian-kerugian akan nampak kemudian dan sekali lagi kerugian ini tentu saja akan berkaitan dengan dampak yang dirasakan sebagaimana kalau hadirkan di dalam suatu ayat satu agar mereka kembali kejalannya benar bapak dan gue sekalian banyak kegiatan yang memungkinkan kita untuk bisa menjaga kesama lingkungan selain tadi mencoba tidak melakukan perembangan hutan dengan serampangan ada juga misalnya dalam konteks ini menjaga sampah tidak masuk ke got-got itu kenapa ketika sampah masuk ke got-got kemudian masuk ke sungai-sungai agar besar dan sungai tersebut kemudian di bawah ke daya pesisir minimal di daya pesisir akan ketemu dengan yang dinamanya mangrove mangrove itu punya akar-akaran sistem perakarannya dia menanjang ke atas begitu kalau akibat terjadinya pembuangan sampah plastik dan sebagainya sampai pada hilir mereka maka plastik itu menutupi perakaran tersebut sama seperti manusia ketika misalnya plastik dimasukin ke dalam kepalanya kemudian diikatkan begitu kira-kira kita bisa bernapas atau tidak itu juga akan terjadi kepada mangrove karena memang sistem pernapasan dari ekosistem mangrove salah satunya adalah dari dari bawah dan itu ketika tertutupi maka dia akan menjadi mengganggu dan dampaknya dia akan apa namanya akan terjadi kerusakan dan kerusakan itu berdampak kepada yang lainnya karena di sekitar mangrove misalnya kita tahu kemarin ada ikan yang bisa diperoleh ada kepiting misalnya yang dapat ditangkap dan sebagainya dan itu memberikan manfaat besar bagi kita semua baik-baik sekalian sekali lagi banyak yang bisa kita lakukan itu saja yang bisa disampaikan baik-baik sekalian mudah-mudahan bisa menjadi apa namanya percayaan bagi kita semua sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang bisa dilakukan secara bersama untuk mengelola lingkungan hidup dengan baik dan benar untuk kemasalahan rumah Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati